Ratusan member dari Future E-Commerce Indonesia pada Rabu malam mengurunduk kantor pemasarannya di Dusun Petahunan Desa Jajah Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Ratusan member tersebut meminta pertanggung jawaban kepada tutor atau upline mereka atas uang yang telah disetorkan selama ini. Terlihat dari video amatir member Future E-Commerce atau FEC Shopping Indonesia yang mengurunduk kantor pemasarannya di Dusun Petahunan Desa Jajah Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Berdebat dengan salah satu tutor atas nama Luluk. Mereka meminta pertanggung jawaban tutor atas uang yang telah disetorkan ke rekening kantor FEC Shopping Indonesia. Mengurundukan kantor FEC Shopping Indonesia bukan tanpa sebab. Pada tanggal 6 September 2023, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengulahkan surat yang tertuang di nomor S-P-07-ST, Paki-9-2023 yang berbunyi bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Paki Brokir, 288 tawaran pinjaman online ilegal, dan informasi pencambutan izin usaha PT FEC Shopping Indonesia. Dari keteranganan surat yang dikeluarkan oleh OJK tersebut, PT FEC Shopping Indonesia, bahwa perusahaan tersebut diduga melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin usaha, yang diberiki oleh dan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Dari penelusuhan di lapangan, bahwa member-member yang menjadi korban ini dari berbagai kalangan dari penjabat publik, mahasiswa dan masyarakat biasa, dan kerugian dari member dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Febri Santika salah satu member menunturkan dirinya ikut menjadi member ini atas ancakan salah satu temannya dengan berbagai iming-iming penghasilan yang menggiurkan. Ambil contoh, jika mengambil paket dengan harga Rp310.000, maka perharinya akan mendapat hasilan Rp21.000 selama setahun. Beruntungnya, Febri sendiri tidak sampai menyetorkan jumlah banyak, hanya Rp500.000 kepada FEC Shopping Indonesia. Ironisnya, pada Rabu lalu yang harusnya ia bisa melakukan penarikan, akan tetapi aplikasi yang digunakan sudah tidak berfungsi lagi. Febri juga banyak bercerita teman-temannya yang menjadi member sudah menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, akibat peristiwa ini, salah satu rekanya akan diceraikan oleh suaminya. Awal cerita gabung itu ya dari teman lah gitu, diajak, diundang, habis itu kan dari kalau kita ini sebagai akar-akar, memang sudah perjadian kalau ada apa-apa itu pertanggung jawaban sendiri, resikonya tanggung sendiri kan. Nanti kita kalau cari pertanggung jawaban, nanti kita cari yang namanya Bu Luluk, Bu Kose sama Bu Luluk itu, yang udah jadi mentor tertinggi, di sini-nya gitu. Jadi kita itu cari otaknya lah, apa ya, kayak menggandangkan uang gitu. Menggandangkan uang seperti apa, coba ceritakan singkat aja. Yang kayak promo, misalnya kita ikut yang Rp500.000, nanti satu bulannya dapat berapa, kayak gitu. Apa yang nggak ada hasil ya, katanya selalu nunggu hari ini. Terus tadi malam kan yang bikin ganjel ya, di ati ya, itu kayak Bu Luluk itu, terus siapa itu yang baju hitam itu, dimintain identitas itu, KTP-nya nggak dikasih, berbulit-bulit gitu. Sekarang mana ada ya, kalau kemana-mana itu nggak bawa KTP kan, nggak mungkin ya gitu Pak. Dimintain KTP itu, nggak dikasih, nggak bawa katanya. Sama halnya MM, member dari kolongan mahasiswa ini, mengaku baru ikut mendaftar, pada hari Selasa pekan lalu. Menenturkan bahwa dirinya juga sudah menyetorkan uang sebanyak Rp500.000, dan bahkan akan kembali menyetor uang Rp1,5 juta, namun tidak diperbolehkan oleh kakaknya. Kenalnya itu dari teman Pak. Nah, dari teman, saya cross-check lah Pak itu, nggak tiba-tiba langsung download, segala macam. Berhubung teman saya itu juga ikut, nah hampir satu bulan itu Pak, mereka buat story, terus untungnya itu dibuat story, terus habisnya itu, saya melihat dan benar ada bangunan nyatanya di situ. Nah, terus waktu itu ada berita, OJK juga dikasih izin, jadi saya percayaan Pak, soalnya udah berbau OJK, itu kan udah pasti sudah benar-benar sama pemerintah sudah dibolehkan izinnya untuk melakukan investasi. Ya, alhamdulillahnya saya itu masih sekali Pak, dengan ambil yang, saya manggilnya paket lah ya Pak, saya ambil yang paket, 650-an. Baru sekali ya? Iya baru sekali, nah itu jangka satu tahun Pak, setiap harinya saya dapat 31.000. Boleh nggak diambil dulu itu boleh, tapi Pak itu pajaknya itu juga banyak. Pernah harinya berapa? Pernah harinya apa pertarikan kalau pajaknya? Kalau pajaknya itu sekali katanya Pak, sekali, nah berhubung saya itu saldunya masih sedikit, jadi si pajaknya juga diikut sedikit, gitu. Nah mikirnya saya, kedepannya itu pajaknya nggak banyak-banyak banget, gitu Pak. Nah akhirnya saya waktu itu setelah top up, langsung melakukan bayar pajak. Betul, saya benernya pagi ini mau top up, karena kabarnya itu kan malam ya Pak ya, yang kabarnya mau dicabut sama UJK itu, kan malam saya udah istirahat. Nah pagi itu nggak lihat pemberitaan. Tapi beruntungnya sama kakak saya sudah dilihatkan, kalau pencabutan UJK, ya dari situ Pak, syap. Syap ya. Dari pantauan reporter JTV di lapangan kantor FEC Shopping Indonesia yang berokasi di dusun petahunan, Desa Jajah, Kecamatan Gambiran, tertutup rapat, dan beberapa member lalu-lalang di depan kantor yang dimukinkan mereka akan meminta pertanggung jawaban kepada tutor atas yang dijanjikan pada malam sebelumnya. Dari data yang dihimpul di lapangan, bahwa bangunan yang dijadikan kantor FEC Shopping Indonesia tersebut hanya mengontrak di salah satu warga setempat selama tiga bulan saja. Dan di Eka, CTV.